Halo, bersama saya Desi. Masih di edisi 8 negara dalam 2 minggu. Negara pertama yang kami kunjungi adalah Austria, tepatnya di kota Zellemsi. Kota kecil ini kurang terkenal di kalangan orang Indonesia, tapi cocok banget buat kamu yang tidak suka keramaian. Penginapan di daerah ini jauh lebih murah, dan bisa jadi satu pilihan untuk kamu yang ingin berkunjung ke Halstadz. Hari ini kami akan berkunjung ke Kids 10 Horn. Karena waktunya terbatas, kami akhirnya memutuskan untuk bermain Alpine Coaster. Sekedar informasi saja, kita dilarang untuk memegang handphone saat bermain Alpine Coaster ini. Untungnya, aku sudah ada kamera khusus, sehingga bisa merekam keseruan yang ada. Bagaimanapun, keamanan nomor 1, guys. Trailnya lumayan panjang dan berkelok-kelok. Harga tiketnya high season dan low season beda ya. Karena kami datangnya low season, harganya 18 euro per orang. Oh iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan ring the bell untuk lihat video yang berikutnya ya. Sebelum pindah kota, kami akhirnya memutuskan untuk makan dulu di restoran Italia. Lokasinya agak mojok, tapi makanannya enak-enak, guys. Polsinya pun cukup besar. Mungkin bisa jadi satu pilihan kamu kalau satu saat kamu ke sini. Ini adalah Airbnb yang kami pilih di daerah Zelle MC. Ada dua kamar tidur yang nyaman, ada juga mesin cuci dan peralatan dapur yang lengkap. So, masih tetap ngerasa ada di rumah sekalipun sedang jalan-jalan di negara orang. Well, itu aja dulu. Sampai jumpa ke video berikutnya.